Intro Oke selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rizwanji channel Dimanapun sahabat berada Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Ini cuacanya cukup cerah sekali Dan pada sore hari ini saya akan membuatkan konten Atau saya akan berbagi lagi untuk sahabat Rizwanji Tapi sebelum itu buat sahabat yang kebetulan mengeklik video ini Dan belum subscribe Silahkan bisa di subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa untuk selalu menyalakan tombol loncengnya Oke jadi untuk konten kali ini Saya akan membuatkan konten tentang keuntungan kita mempunyai Bang pakan ternak sahabat ya Jadi keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan saat kita mempunyai Atau kita membuat bang pakan ternak sahabat Untuk keuntungannya itu ada banyak sekali sahabat ya Terutama untuk sahabat Rizwanji Yang selalu mempunyai ternak Dan setiap harinya mencari rumput Itu pasti tahu sekali bahwa bang pakan ini sangat penting sekali Untuk kelangsungan hidup ternak kita sahabat ya Dan saya tidak akan memberikan ulasan panjang lebar sahabat ya Langsung saja kita akan langsung ke poin-poinnya Jadi untuk keuntungan yang pertama Tentu saja untuk bang pakan ini sebagai pakan ternak Sehingga membuat kita lebih mudah Dalam melakukan pengaritan rumput sahabat ya Jadi saat kita melakukan pengaritan rumput Atau kita mencari rumput itu kita tidak disusahkan lagi Untuk mencari rumput sahabat Karena rumput yang kita tanam itu sudah semestinya berada di situ Dan kita sudah tahu tempatnya Seperti itu sahabat ya Dan keuntungan selanjutnya Bang pakan ini juga bisa kita andalkan Saat cuaca Atau kita beternak saat di musim kemarau sahabat Jadi saat di musim kemarau itu Banyak para beternak Yang kesulitan untuk mencari rumput tentunya sahabat Sehingga membuat ternaknya itu Agak sedikit kelaparan Atau bahkan itu setiap harinya itu Kelaparan terus sahabat ya Karena sulitnya saat mencari rumput Tetapi beda halnya dengan kita saat kita mempunyai bang Bahkan ternak semacam ini sahabat Jadi waktu pemanenan itu bisa kita Pangkas juga lebih cepat Dan untuk Waktu Pengangkutan juga Bisa kita lakukan lebih cepat Karena tempat dan waktunya bisa kita tentukan sendiri sahabat Jadi seperti itu sahabat ya Dan untuk Keuntungan selanjutnya yaitu Kita bisa Melakukan pemanenan Secara cepat Ataupun kita bisa menggandakan Bang pakan ini menjadi lebih banyak sekali sahabat ya Terutama untuk Bang pakan yang sudah berumur Di atas 3 bulan seperti ini sahabat ya Ini penanaman sudah Saya lakukan Berulang kali sahabat ya Dan Kemarin baru saja terkena banjir Sehingga membuat bang pakan saya ini harus Ditanami ulang sahabat Jadi saat bang pakan ini sudah Mencapai Umur pemanenan Itu sahabat bisa menggandakan menjadi lebih banyak lagi Dan untuk pemanenannya juga Sahabat bisa atur sesuai dengan keinginan sahabat Masing-masing Misalkan untuk Diambil bibitnya Seperti rumput otot ini Usianya bergeser antara 3 sampai 4 bulan itu Sudah mengeluarkan ruas Batang sahabat ya Sehingga di ruas batang tersebut Bisa kita ambil Stek batangnya untuk Kita tanam kembali Ataupun kita jual kembali Jadi seperti itu sahabat ya Dan keuntungan selanjutnya Apabila sahabat Mempunyai bang pakan Tetapi tidak mempunyai ternak Sahabat juga bisa Melakukan penjualan Rumputnya Apabila sahabat tidak mempunyai ternak Karena untuk Daun dari bang pakan ini sendiri Tentu saja tidak Bisa sahabat manfaatkan Untuk pakan ternak Karena tidak ada ternak sahabat ya Sehingga untuk Bang pakan ini Atau rumput ini Bisa kita jadikan uang Atau kita jual Jadi seperti itu sahabat ya Masih seperti Keuntungan sebelumnya Yaitu bang pakan ini Juga bisa Kita Atur sedemikian rupa Sahabat ya Misalkan seperti ini Saat sahabat melakukan penanaman Dari arah sebelah sana Sahabat ya Kemudian lurus terus Kesebelah sana Nyampe sana Itu akan membutuhkan Waktu Pemanenan juga Yang cukup lama Sahabat ya Apabila dilakukan Satu hari penuh Dan untuk menanggulangi itu Sahabat bisa Lakukan pemanenan Dalam beberapa hari Supaya nanti Untuk pemanenannya itu Bisa terus berjalan Sahabat ya Hari demi hari Dan waktu demi waktu Supaya saat Nanti dilakukan Pemanenan untuk Rumput yang pertama Di sebelah sana Setelah di sana habis Maka yang terjadi adalah Pemotongan yang sebelah sini Terus sampai ke sana Sahabat ya Sehingga apabila Di sana dipotong Yang terakhir itu dipotong Maka yang sebelah sini Akan Menumbuhkan tunas Baru lagi Atau mungkin Sudah bisa dipanen lagi Sahabat ya Jadi seperti itu Sahabat Kelangsungan Bang pakan ini Akan terus berjalan Atau berputar Seiring dengan Perputaran waktu Sahabat ya Sehingga saat Bang pakan ini Mengalami penyusutan Produksi Sahabat harus melakukan Yang namanya Pemupukan dan Penyiraman Sahabat Supaya untuk Bang pakannya Bisa tumbuh Subur Maksimal Dan keuntungan Dan keuntungan yang terakhir Repot 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 Untuk Pergi Untuk perhatian Perhatian Sahabat semuanya Atas supportnya Saya doakan Semoga Sahabat selalu dalam keadaan Sehat walafiat Dimudahkan dalam mencari Rezeki dan berkah untuk Rezekinya Amin Amin